Kemudian al-imam al-Bukhari membawakan riwayat dengan ta'liq, ta'liq itu maksudnya tidak menyebutkan sanatnya secara utuh, dipotong tengah-tengah, itu namanya ta'liq. Jadi kalau disebutkan akhrajahul Bukhari fisuhihi ta'liqan, hadis ini diwetkan al-imam Bukhari secara ta'liq, gantung, ta'liq maksudnya apa? Gantung, sanatnya tidak dari awal sampai akhir, tapi disebutkan hanya bagian atasnya saja. Tidak semua hadis yang disebutkan oleh imam al-Bukhari, hadisnya soheh, yang dijamin oleh al-Bukhari soheh cuma yang usul, yang usul itu yang disebutkan langsung haddataan dari awal sampai akhir. Ada pun yang hadis disebutkan langsung perkataan atau sanat yang tidak utuh dari awal sampai akhir itu namanya hadis-hadis muallak. Dan hadis-hadis muallak itu ada dua, ada yang majuzuman bihi, ada yang ghoiru majuzum, ada yang dengan lafal qala berkata, ada yang dikatakan qila, dikatakan. Maka menurut penelitian al-hafizun hajjah rahimahullah ta'ala, seluruh hadis-hadis yang dibawakan al-imam Bukhari dalam kondisi muallak ta'liq, Kalau dia menggunakan sigo majuzum, yaitu qala, dengan perkataan berkata bukan dikatakan, maka biasanya hadisnya soheh. Dan al-imam ibn hajah rahimahullah punya buku namanya ta'liq uta'liq, dia mengumpulkan seluruh hadis-hadis dalam suhaib Bukhari, yang direwetkan, sanatnya terputus tengah-tengah, dia sambung dalam buku tersebut, untuk menjelaskan kedudukan hadis-hadis yang dibawakan al-imam Bukhari yang sanatnya tidak utuh. Antum paham atau tidak? Saya ulangi. Dalam suhaib Bukhari, ada hadis-hadis yang namanya usul, yaitu hadis-hadis inti. Yang hadis-hadis inti yang kita baca tadi, misalnya qala haddathana Abu Nu'aim, qala haddathana Zuhair, itu hadis-hadis yang full sanatnya. Dari imam Bukhari sampai nabi SAW, itu namanya hadis-hadis yang fil-usul. Dan itu yang merupakan inti pokok dari, apa namanya, sahih al-Bukhari. Dari kitab sahih al-Bukhari. Karena sahih Bukhari kalau tidak salah namanya jami' al-musnad. Yaitu musnad maksudnya bersambung. Kemudian terkadang imam Bukhari, sebelum hadis inti, atau sesudah hadis inti, terkadang menyebutkan riwayat tapi sanatnya tidak utuh. Gantung, cuma tersebut tengah-tengahnya. Tahu-tahu di tengah dari tabi'in langsung ke nabi. Tahu-tahu dari tabi'in langsung ke nabi. Tidak dari imam Bukhari. Nah hadis-hadis yang disebutkan sebelum hadis inti, atau sesudah hadis inti, sanatnya tidak bersambung dari awal, itu namanya hadis mu'allak. Itu namanya hadis apa? Mu'allak. Dan itu tidak semuanya sahih. Tidak semuanya sahih. Yang nabi jamin, yang imam Bukhari menjamin dengan persyaratan yang ketat adalah yang bagian apa? Intinya. Nah hadis-hadis mu'allak ini, ya, dikumpulkan oleh al-imam Ibn Hajar dalam kitabnya Tagliq-Takliq. Kemudian dia sebutkan sanat-sanat dari riwayat-riwayat ini. Ini hadis ini disebut imam Bukhari dalam bab ini, sanat yang sebenarnya begini. Diriwayatkan oleh fulan-fulan-fulan, kemudian dia hukumi sahih atau ta'ib. Paham atau tidak? Dianggap paham ya? Ta'ib. Terima kasih telah menonton!